Intro 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 Cuma 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 Macam mana? Gaya tak? Mat Mat Sama lah Tapi kan Siapa dia tu? Ha Apa kata Dah selidik dulu Kamu Kamu Ikut saya Assalamualaikum Cikgu Omar Waalaikumsah Mana awak tuan nam saya? Oh Saya Cikgu Fatih Guru besar dah Apa awak nak jumpa dengan Cikgu Syed hari ni? Saya sebenarnya daftarkan diri sebagai penolong kanan merangkap guru disiplin sekarang ni Sehingga hari ini Sehingga hari ini Luar muda Disiplin Perangkap dolar kanan dan Eh Eh Itu jawatan saya ni Apa awak datang-datang tiba nak ambil jawatan saya ni Eh Cikgu Syed tak cakap apa-apa pun Tiba-tiba je hantar Cikgu lain ni Eh tak boleh lah macam ni Eh Cikgu Omar Apa masalah Cikgu Omar? Eh Eh Tak apa Cikgu 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 Tunggu Masuk Awal lambat Eh Eh Toh Gula Oh Eh Также ‌ Cikgu Timah Cikgu Timah Cikgu Fatih Cikgu Di sekolah rendah ini Ada banyak-banyak peraturan yang wajib Dipatuhi Dan saya Dr. Syahri Milhaji Sulaiman Paling tidak suka Paling pantang Dan paling tidak akan bertoleransi Kepada kelewatan Cikgu faham kan? Okey Bagus Memang tak patut Memang tak patut Cikgu besar ini pun buat hal Cikgu Mada Nak buat apa bagi cikgu lain Jadi penolongkan dan cikgu disipil Patutnya hampir aku ini apa? Sakit pulak hati aku Sakit pulak hati aku Kenapa ini Cikgu Mah? Macam tak puas hati saja Cikgu Mah Memang Memang saya tak puas hati Cikgu Mah Sekolah kita ini akan ada Cikgu baru datang Cikgu baru? Siapa? 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 Apa nama dia? Cikgu Fatimah Mansur Nama dia Fatimah Mansur Saya jumpa dia di pejabat ini Cikgu kalau Cikgu ada di sini Cikgu tengok Cikgu mesti muntah Melagak dengan imej dia Modern kerana Bergaya modern Macam saya dulu dulu Macam Cikgu Cikgu besar kita ini pun Satu hal lah Nak jemput cikgu lain masuk sini Jadi cikgu disipil Cikgu tolongkan Saya ini apa ini? Menurut sebuah saya boleh buat Dia itu dengan imej jem jem tu Kono nak mendisipilkan Tak payahlah Nak disipilkan Kodak-kodak itu Tak tanam sekolah ini Saya jemut Ish, ish, ish Tak sesuai langsung Saya dulu membesar di London Sanggup berubah Cikgu baru ini Mesti berubah Mesti, mesti, mesti Mesti, mesti berubah Tak patut, tak patut Memang tak patut Kenapa tak patut? Saya rasa memang tak patut Sebab imej saya Tak ada kena dengan jawatan saya Sebagai guru disiplin Dan imej saya Cukup sopan Dan mengikut kualiti Sebagai seorang pendidik Cikgu Sekolah ini sudah lama Ada identitinya sendiri Dan sebagai warga pendidik Baru di sekolah ini Cikgu haruslah Patuhi segala peraturan Yang sudah lama ditetapkan Cikgu fahamkan Kalau saya tak mau ikut? Kalau saya nak tahu Inilah motosikal Yang aku ikutkan Kalau korang tak belajar Sepada aku Kita haraplah Nak mandi motosikal Seperti ini Tapi Kenapa bapa kau Tak mempunyai motosikal Seperti ini Dia cenggu besar kita Mesti pandai Takkanlah nak pakai Kereta buruk Seperti itu Cikgu mahu kembali Ke sekolah lama Cikgu Oh no 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 Saya memang tak nak kembali Jadi Saya sanggup buat apa saja Cikgu Kalau begitu Jadi Cikgu setujulah Ikut segala peraturan Yang telah Tetapkan Okey Saya akan ikut Segala peraturan Sekolah ini Tetapi Dengan syarat Cikgu kena ikut juga Syarat yang saya akan Berikan nanti Baiklah Saya memang Jenis suka berlaku Adil Apa syaratnya Syaratnya Belum ada lagi Nanti kalau saya dah fikirkan Saya beritahu cikgu Okey Baiklah Sekiranya cikgu Kekal di sekolah ini Tak lama lagi Ada Pertandingan tarian Yang setiap tahun Dilangsungkan Jadi semua pelajar Dan cikgu Wajib Tua berserta Ya Cikgu dan Pelajar sekalian Nari Cikgu Syarif Masukah Menyari Tak Itu saja Yang saya ingin Beritahulah Jadi Kalau cikgu Mengambil Bahagian Ada juga Peraturan yang Harus Ikuti Okey Saya akan ikut Segala Peraturan Peraturan Sekolah ini Dan juga Saya akan berikan Kepada cikgu Syarat saya nanti Okeylah cikgu Saya pergi dulu Kerana besok Saya boleh datang awal Kan Dan sebenarnya cikgu Meeting kita Pukul 11 pagi tau Kalau nak diikutkan Saya datang Satu jam lebih awal Dan Sepatutnya laporan saya Besok pagi Bukannya hari ini So saya pergi dulu ya cikgu Sampai jumpa Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Aku pergi buat tarian pula. Apa yang aku menarik? Aduh, Khatih. Apalah bencana pula kau buat ini. Tak apa, layan kerja. Hai, Encik Gu. Saya Encik Gu Khatih. Ah, dahsyat sungguh pengaruh guru besar di sini. Terbetul macam zaman 4 years, ya? Saya tak setuju, Encik Gu. Memang saya tak setuju. Kalau Encik Gu ambil Encik Gu baru jadi penolong kanan, merangkap guru disipin sekolah ini, saya tak setuju, Encik Gu. Encik Gu, Ma. Cuba bawa bertenang. Boleh? Nak bertenang apa, Encik Gu? Encik Gu fikir kalau Encik Gu baru itu pengaruh minda pelajar-pelajar di sekolah ini. Encik Gu jangan salahkan saya pula masa itu. Masa saya jadi nak pegang jawatan itu, tak ada masalah pun sekolah ini pelajar-pelajar semua. Okey, Encik Gu? Bila kamu pegang jawatan itu? Itu tak pentinglah, Encik Gu. Saya rasa saya kena buat sesuatu, Encik Gu. Tapi... Lepas awak buat sesuatu itu, awak buatlah kedua. Sesuatu yang kedua itu, janganlah sampai ketiga. Ya? Pertama, pengurusan masa. Sila tepati masa sebab masa itu emas. Kedua, untuk berjaya, kita perlu ada disiplin yang tinggi dalam diri kita. Jadi sekolah ini amat menyitik, beratkan soal disiplin. Yang ketiga, sila jaga imej dan identiti sekolah ini. Sebagai guru disiplin, kamu perlu jaga imej anda. Pakaian berlulah kemas dan menampakkan diri anda sebagai seorang wanita. Tidak! Apa gila ke guru besar ini? Aku akan tetap dengan cara aku, walau apa pun jadi sekalipun, okey? Tidak! 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 Dengan kebahayaan ketat lagi meletup. Hai. Hai, Encik Gu Fatih. Encik Gu Zihar. Encik Gu Fatih. Saya dulu seperti awak juga. Lagi meletup dari awak. Tapi setelah dua tahun saya mengajar di sini, semuanya berubah. Berubah? Apa yang berlaku? Jadi itulah kisahnya saya dua tahun lepas, Encik Gu. Orang kata kira mantap lah. Tapi imej itu dah berubah macam inilah. Tapi saya tak kisah lah. Saya rasa lagi seksi, lagi meletup. Dan saya yang paling meletup sekali di sekolah ini. Tapi yang saya tak boleh nak faham macam mana awak boleh ikut peraturan semua yang Guru Besar itu bagi. Ikut sajalah, tak ada masalah. Senang saja. Peraturan lain bolehlah terima. Tapi peraturan itu tukar imejnya saya memang tak boleh. Terus-terus saya cakap memang tak boleh langsung. Tak apa, Encik Gu. Pelahan-pelahan orang kata. Eh, boleh. Encik Gu... Encik Gu Ruby. Oh, hai. Hai, Encik Gu Ruby. Jalan saja. Saya ambil hati sangat dia itu. Orang kata meroyan itu tak pembah meroyan. Meroyan itu wujud tahu. Ha, itu meroyan itu juga kacau. Tak boleh layan sangat. Ha? Layan saya je. Langkahlah Encik Gu ini. Tahu. Okey, hari ini Encik Gu nak kamu semua buat karangan tentang cerita-cerita saya. Okey, sebelum itu Encik Gu nak tahu apakah cerita-cerita kamu semua. Cepat beritahu Encik Gu. Encik Polis. Boleh tak kau jahat. Bagus. Cerita kamu itu lagi. Encik Gu nak jadi pemain bola sepak. Macam Nema saja. Okey, lagi. Encik Gu nak jadi doktor. Doktor? Saya pilihkan saya daripada rekafasi. Eh? Sebab? Saya boleh rekafasi macam Encik Gu. Cantik. Ah, Encik Gu. Bersar bagikah Encik Gu pakai-pakai macam itu? Kenapa pula tak bagi? Encik Gu kan pakai baju. Tapi, berusaha kata, kita kena kegakkan macam lama. Kerana, tiada yang lama, tiada yang yang baru. Okey. Betul. Tapi, Encik Gu nak tanya kamu semua. Sekarang ini kita duduk dalam zaman apa? Zaman modern. Betul tak? Modern. Negara modern. Jadi, fashion kita pun kenalah modern. Jangan terlalu ikut dengan pemikiran kolok Cikgu Syahri. Okey? Baiklah? Dah cepat buat kerja. Haa. Cikgu cikgu cakap Cikgu Syahri old-fashioned, ya? Ahmad, Cikgu Fethi cakap bapak engkau itu old-fashioned. Bapak? Yelah, Cikgu Syahri itu kan bapak amat abab. Okey, cepat. Semua buat kerja sekarang, ya? Cikgu, Cikgu. Cikgu, 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 Cikgu kena lakukan sesuatu, Cikgu. Saya tak sanggup, Cikgu. Kalau image sekolah kita dan identiti sekolah kita ni tercala. Buruk tu. Sebab dia kan, apa Cikgu apa tu? Alah, apa nama? Cikgu tima. Tak kisahlah nama dia apa pun. Saya tak boleh tima, Cikgu. Cikgu sebagai kudus besar, Cikgu kena buat sesuatu dia. Hmm. Haa, Cikgu kena... Tengok, 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 Tengok. Tengok, Tengok, Tengok. Tengok belakang tu. Tengok ambut dia. Tengok. Baru satu hari Cikgu tu ada kat sini. Macam inilah jadi anak belakang tu. Tengok. Cikgu, Ma. Sila panggilkan semua untuk mesyuarat sekarang. Saya tahu apa yang harus saya buat. Assalamualaikum. Terima kasih semua saya ucapkan kerana hadir dalam mesyuarat yang tergempar ini. Ada beberapa perkara yang saya ingin bincangkan bersama guru-guru. Yang pertama, tentang pertandingan tarian. Saya harap semua pelajar-pelajar, termasuk guru-guru, sudah membuat persiapan yang sepatutnya. InsyaAllah, Cikgu, saya akan ikut semua peraturan yang Cikgu tetapkan. Macam biasa lah. Tahun ini mesti murid didik saya menang lagi, ya. Jangan mimpinlah, Cikgu Zia. Baiklah, seterusnya. Yang kedua, Cikgu Timah. Saya ingin bincangkan tentang tata tetip seorang guru disiplin di sini. Okey. Kenapa? Tentang apa? Begini, Cikgu. Jangan lupa, Cikgu, saya ingin bincangkan tentang tata tetip seorang guru disiplin di sini. Suka-suka saja dia paksa aku buat apa yang dia suruh. Ini aku dipelajar dia tak apa? Kami tanya. Tak apa jadi ini. Aku memang tak boleh nak ikut rentak dia. Tidak mungkin. Kenapalah aku dapat guru besar yang kulut macam ini? Tak fahamlah. Sekolah gila. Tak tidur lagi, Ahmad. Mata Ahmad belum menggantuk lagi lah, Pak. Lihat apa tadi? Ahmad lihat. Tempat-tempat yang menarik ini dari kita, Pak. Cantik. Nanti kita pergi, ya. Tidak. 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 Sudah. Kita tidur. Oh, rasa baik. Cikgu, cikgu rasa tarian apa yang cikgu nak buat untuk kumpulan cikgu nanti? Tarian mana boleh beritahu, rahsia. Apa cikgu? Salam, rahsia apa yang saya nak rahsia? Kalau buat tarian ini, saya tahulah sebab saya dulu penari. Kalau tak cari, tengoknya. Cikgu, nanti penari cakap tak? Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai, beruntung. Tengok, nombor aku. Cantik tak? Kita berada, kan? Nampak? Lagi cakap. Amat, kau tak takut dengan bapak kau? Berani kau buat imej baru macam ini. Alah, ini kan ada. Ha, geli ke betul lah betul kau, Amat. Tapi aku rasa tak salah kot kalau kita ubah imej kita. Sebab aku rasa bosanlah dengan imej nama. Kita perlukan perberan. Betul itu. Macam cikgu, Fetty? Eh, aku rasa betul lah cari korang ni. Lagi satu, bapak aku pun memang kena tukar juga imej. Lagipun, kita ni kan generasi muda. Kita pun bukan perubahan. Baru ni nak dapat lebih pegaya. Cikgu, sebenarnya saya ada perkara nak bincang dengan cikgu. Cikgu, ni pasal Amat Albab, cikgu. Dia dah bertukar, cikgu. Maksud cikgu? Ni, dia dah bertukar imej. Ni semua pasal cikgu timahlah, cikgu. Mustahil, cikgu. Amat Albab, anak yang baik. Dia tidak akan melanggar katakan tak sayang. Betul, cikgu. Ni pasal pengaruh cikgu timahlah, cikgu. Dia dah pengaruh minda budak-budak ni, cikgu. Cikgu kena buat sesuatu, cikgu. Cikgu lucutkan jawatannya, cikgu. Lucutkan jawatan perolong kanan, guru disiplin. Pasal ganti, cikgu jangan risau. Saya ada, cikgu. Boleh lucutkan bila-bila, cikgu. Sekarang kalau boleh, cikgu. Sekarang ni saya GB ataupun kamu yang GB? Ah, ya. Maaf. Cikgu timah. Oh, Cikgu timah. Keras betul hati, ya? Maafkan saya, cikgu fati, bukan Cikgu timah. Tak kisahlah. Tapi sebagai rakan sekerja, saya nasihatkan kalau awak tak boleh ikut cara sekolah ni, lebih baik awak letak jawatan dan pindah sekolah lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, cikgu duduk. Apa hal cikgu nak jumpa saya ni? Kalau nak ajak dating, baik tak payah. Cikgu bukan dating saya. Eh, apa hal pula ada tim dating ni, cikgu? Bukan pasal dating lah, cikgu. Ni, saya nak bincang, cikgu. Pasal cikgu fati dengan cikgu syarikat kita tu yang tergir tu. Saya nak bincang pasal benda tu lah. Cikgu, 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 cikgu dengar tak ni. Cikgu, cikgu. Kenapa saya nak beri arah, suku, cikgu rumah? Apa yang saya dapat? Cikgu tak perasan je? Cikgu syarikat sekarang ni, bila cikgu fati dekat sekolah ni, dia macam lain macam ni. Jadi, tak perasan. Lain macam? Macam mana? Dulu, cikgu ni pernah cakap dengan saya, cikgu ada hati dengan cikgu syarikat, kan? Tapi, cikgu syarikat tak pergi respon, kan? Tapi sekarang ni, bila cikgu fati dekat sekolah, dia terus pergi respon. Kenapa saya tak pernah fikir macam tu, ya? Eh, eh, tak apa, tak apa, tak apa. Cikgu tak payah fikir pasal benda tu. Sebab saya ni kan kawan cikgu. Biar saya yang fikir benda tu. Cikgu tak payah fikir. Cikgu relaks. Saya nak buat apa macam... Saya nak buat apa sekarang ni? Nak buat apa, ya? Allah. Kita makan hati, kuih, ya? Ni kan? Tahu kenapa saya bersama cikgu kemarin. Saya kagum sebenarnya. Saya kagum dengan cara cikgu. Walaupun berjawatan sebagai guru disiplin, tetapi pelajar-pelajar saya tetap mesra dengan kamu. Tetapi saya tekilan. Kerana kamu seolah-olah ingin mencabar kedudukan saya di sekolah ini. Sudah banyak kali saya beri peringatan supaya kamu ubah penampilan kamu. Tetapi kamu bersikap sambil lewat dengan kata-kata saya. Cikgu, cuba cikgu relaks dan dengar apa yang saya nak cakap ni. Saya sebenarnya bukan nak ambil sambil lewat, tapi saya selesa dengan apa yang saya pakai ni, cikgu. Cukuplah dengan alasan-alasan kamu, cikgu. Banyak kali saya ingatkan, tetapi kamu tetap keras kepala. Cikgu, ini bukan masalah keras kepala ataupun tidak. Ini masalah saya ada pendirian saya sendiri. Macam cikgu. Cikgu ada pendirian cikgu kan? Jadi sama saja. Dan yang paling penting, saya tak sama dengan cikgu-cikgu lain di sekolah ini. Itulah masalahnya, cikgu Timah. Pendirian kamu itu yang bermasalah. Sehingga mempengaruhi semua pelajar-pelajar saya. Jadi sama ada kamu ikut peraturan saya, ataupun kamu boleh tinggalkan sekolah ini. Pilih. Tidak ada apa, cikgu Rupi? Maaf saya tak berminat. Tapi saya beli tiket ini untuk kita. Ajaklah orang lain. Cikgu Rupi. Terima kasih. Terima kasih. Tidak guna betul. Peran dia guna kuasa veto dia nak ugut aku. Dengar ada siapa. Kenapa tak nampak ini? Bangun. Awak okey? Okey. Ahmad. Ahmad ikut cikgu kejap, okey? Nak buat apa? Tak apa, ikut saja. Sebelum itu izinkan saya pergi ke tandas. Okey, okey. Cepat, cepat, cepat. Apa yang harus saya lakukan? Sayang kalau saya lepaskan seorang guru yang bagus seperti Cikgu Limah. Ya. Saya mesti menggunakan pendekatan secara psikologi. Jadi saya perlu mendekatkan diri saya dengan Cikgu Limah. Dan tidak salah kalau saya cuba menyelami apa yang ada di dalam hatinya. Ahmad. Kalau cikgu nak tanya sikit, boleh tak? Boleh. Bapak, Ahmad memang macam itu perangai dia. Macam itu? Macam mana? Macam itulah. Macam image itu dulu. Macam orang lama-lama. Bapak saya memang dari lahir pun dia macam itu. Macam mana awak tahu sejak lahir dia macam itu, Ahmad? Sebab atuk saya ceritakan kepada saya. Memang arwah atuk saya yang ajar bapak saya jadi macam itu. Tapi, walaupun dia nampak macam garang, sebenarnya dia penyayang. Berdisiplin, pandai bergurau. Kadang-kadang, saya punya gaya pun sama macam dia. Agaklah. Cuba cakap saya. 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 Kan okey? Cikgu. Cikgu, baru sampai? Sekejap, cikgu sangatlah. Aku tengah stres atau tak? Sekolah baru ini stres. Alah, sekolah rendah, cikgu. Apalah yang kau nak tensi sangat? Kenapa, janggut? Kau tak cakap? Ha? Apa-apa, malam ini kau berkata cikgu. Mana kita? Aku ada tempat baru. Dump, jom. Jom. Hei, buka cancel. Hei, Dump. Dump, jom, jom, jom kita rumpi ya. Terima kasih telah menonton! 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 Tapi pastikan keselamatan ni jaga, ya. Baiklah, Bapak. Main di gigi pantai saja, Mak. Gigi pantai. Itulah, sebenarnya tak sangka, Cikgu. Tak pandai berhibur. Terima kasih. Bertemu dengarmu, dirikan manjamu, menawantikahmu, dirinya terasa indah, dengar kisah. Buat apa, Tok Ahmad? Ahmad, Abak, Syari, Imah. Imah. Bapak, senuk kan sesekali kita dapat hirup darah yang segar macam ini? Ahmad suka, ya? Suka, Bapak. Cikgu. Minjam telefon dulu, boleh tak? Telefon handphone, ya. Ada. Kenapa? Ahmad, mahu ambil tambah kita untuk kenangan-kenangan. Selamat menikmati. Oh, sini. Okey, there you go. Selamat menikmati. Terima kasih. Jom. Selamat menikmati. Bapak, dapat sikit-sikit. Satu, dua, tiga. Okey, dah. Cinta, penghargai kamu, sepanjang hayatku. Oh, penghargai kamu, sepanjang hayatku. Penghargai kamu, sepanjang hayatku. Alas ayu, patimanan ayu. Barasnya indah, suara metu. Senyum membawa hatimu. Buat tiwa, di warna bu. Apatima, gadis polemah. Pinggangnya rambin, lehernya. Pakainya cantik, istimewa. Buding baksa, sungguh indah. Apatima, gadis ayu. Indah, sungguh, balas mo. Masa'y doon, pasing maslah mo. Manawa mo. Tidak, gadis ayu. Amin. Dabang, gadis ayu. Terima kasih. Terima kasih. Ha? Sempat lagi cikgu fikirlah apa yang patut. Dahlah, bukan yang susah pun. Senang saja. Eh, eh, eh. Ambil awak lah bunga. Siapa tu? Tulis ni peminat misteri? Peminat misteri. Saya dah bertahun kat sekolah ni. Walaupun saya tahu saya paling meletup kat sini, tapi saya tak pernah dapat bunga macam tu. So, nak tengok. Okey, apa kata cikgu ambil bunga ni, tapi tukar dengan tarian? Maka perlu bagi saya. Orang tu bagi awak. Takpe lah simpan je lah. Cikgu Ruby. Cikgu Ruby tengok ni. Ha, cikgu Fenty. Dia dapat bunga katanya daripada peminat misteri. Kita yang bertahun kat sini pun tak pernah dapatkan. Ha, cikgu Ruby dah siap ke dengan tarian cikgu Ruby? Dah. Cikgah satu. Okey, cikgah kelas. Hai. Bahal semua orang ada. Masalah kau dan aku. Okey, hari ni cikgu nak anda semua buat karangan tentang idola. Semua tahu kan idola itu apa kan? Ha, okey, bagus. Cikgu dah bagi dah. Contoh-contoh idola ada Tun Dr. Mahathir, ada Tan Sri P. Ramli. Jadi, anda semua boleh buat sendirilah idola anda. Jadi, cikgu nak tahu apakah idola-idola anda semua. Boleh bagi tahu tak? Apa? Lee Chong Wei. Lee Chong Wei. Suka-suka? Bagus. Selagi? Cikgu, boleh tak saya pilih tentang cikgu? Tentang cikgu? Kenapa? Sebab cikgu baik. Dan saya suka sangat kat cikgu. Oh, terima kasih, sayang. Okey, next. Saya pun nak jadi macam cikgu. Okey, Ahmad Albab yang diam dari tajian. Ada idola tak? Saya pilih bapak saya sebagai idola saya. Okey. Okey, cepat buat sekarang. Selamat tinggal. Cikgu, cikgu. Cikgu, tak paham, cikgu. Saya ada benda nak bincang dengan cikgu. Kenapa? Pasal cikgu Timah. Kenapa dengan cikgu Timah? Ini, cikgu. Cikgu, saya rasa cikgu Syari kena buat keputusan cepat. Kena ambil pilihkan sekarang. Sebab saya tengok cikgu Timah itu macam atau seakan-akan memang ataupun memang tak akan berubah. Jadi, boleh bincang kemudian ataupun nak bincang sekarang? Kalau saya makan tandas. Kita bincangkan. Tandas boleh juga. Tandas? Oh, cikgu nak tandas. Oh, bincang kemudian. Kita bincang. Kemudian, eh? Tarihan. Tarihan, 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 Tarihan. Apa ini? Let's see. Hello. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hi, 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 hi. dihaan is a polyprofit, dihaan is a hyper단. Aku minatnya menari cikgu macam kayu Okay, next song Okay, cikgu-cikgu-cikgu Kenapa lagu cikgu Syari kat sini? No, no, no Aku tak mahu lagu lama Haa, best kan ni? Best Senang je ni Ini yang paling best cikgu Syari untuk korang tarian ni Senang sangat Okay kan? Okay Tapi kan cikgu Bolehkah kita buat macam ni kat sini ni? Kenapa tak boleh? Mestilah boleh Tapi kan boleh kita buat macam ni kat sini je Kenapa soalan korang sama? Hai, cikgu Umar dengan Umar nak join sekali kan? Haa Cikgu Cikgu Syari tolong buat sesuatu cikgu Cikgu mahu saya buat apa? Haa, cikgu Cikgu lucutkan jawatan guru disiplin dan juga cikgu penolong kanan Cikgu Timah Kemudian pecat dia Haa Cikgu tak payahlah pecat cikgu Haa Bagi 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 cikgu Timah peluang Haa Haa Sejak bila cikgu Umar suka bagi peluang pada orang lain pula ni Haa Tak apa, saya tahu apa nak buat Cikgu Timah Silahkah berjabat saya sekarang Haa Haa Okey Okey, kamu berdua tengok video ni betul-betul Cikgu pergi jumpa dengan guru besar sekejap Haa Ini mesti kerja cikgu Umar Haa Sama Haa Kau senang Haa 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 Cikgu Haa Benarkah apa yang saya dengar oleh cikgu Umar? Haa Saya tak tahulah benar atau tidak Sebab tak tahu apa yang cikgu Umar cerita dekat cikgu Haa Betul cikgu Haa Saya sendiri dah dengar dan tengok cikgu Cikgu Timah ni Dia pakai lagu rancak dan lagu modern cikgu Untuk pertandingan ni cikgu Haa Cikgu Adakah saya sebenarnya pakai lagu tu Untuk bagi mood dekat pelajar saya supaya mereka semangat sikit Haa Lagipun cikgu Sejauh ini saya memang tak ada melanggar langsung peraturan yang cikgu berikan Betul? Betul Kalau begitu cikgu Umar Bagi kami sebentar Cikgu tapi saya dah tengok Boleh saya tanya cikgu satu soalan? Boleh cikgu silahkan Kenapa cikgu suka pemberontak? Pemberontak cikgu Kalau begitu Saya ingin Buat satu perjanjian antara kita Perjanjian? Ya Sekiranya Kalau saya cuba Untuk memahami cara dan gaya hidup cikgu Okey Dan sekiranya saya percaya Cikgu harus mengikut dan memahami cara dan gaya hidup saya Termasuk semua peraturan Boleh? Okey Baik Baik Okey Dan Sebagai permulaan Apa kata cikgu berikan malam ini Dan cikgu ada motor? Vroom vroom Okey Saya akan bertemu cikgu pukul berapa dan tempat yang dimana Okey Terima kasih telah menonton 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 Tariang tu Cikgu tahu lah Cikgu ma Okay Okay Look Terima kasih telah menonton 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 Jangan goyang Terima kasih. 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 Aku adukkan soal perasaan aku dengan kerjaya aku. Aku kena kuatkan semangat demi anak-anak didik aku. Pertandingan itu. Aku kena pastikan yang kumpulan aku boleh berjaya dan menjadi juara. Kalau aku tak ada pun, aku dah tinggalkan satu kenangan manis untuk mereka. Kenapa Encik Ego mahu mencetak jawatan? Encik Ego Syahri, saya rasa inilah keputusan yang terbaik yang boleh saya lakukan. Saya memang tak boleh nak ikut peraturan yang Encik Ego Syahri berikan. Dan daripada saya terus mengingatkan hati Encik Ego Syahri, lebih baik saya undur diri. Encik Ego sudah fikir masa-masa. Baiklah. Siapalah saya yang terlalu halang keputusan yang telah Encik Ego putuskan. Tapi saya minta jawatan Encik Ego lepaskan selepas pertandingan talian itu, okey? Saya sarankan kalau Encik Ego mahu letak jawatan. Tak usahalah tunggu selepas pertandingan talian itu. Walau bagaimanapun, saya selaku guru besar dari sekolah ini mengucapkan ribuan terima kasih atas segala ilmu dan tujuh ajar yang telah diberikan Encik Ego kepada murid-murid saya. Puas hati saya. Eh, tak payahlah nak sedih sangat, Encik Ego. Sekarang ini, Encik Ego mahu boleh ambil jawatan penolakanan dengan guru disiplin itu. Encik Ego mahu. Encik Ego mahu. Encik Ego mahu. Encik Ego mahu sangat dengan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi saya dengan penuh sukacita Melantik Cikgu Umar sebagai penolong keadaan saya Justru merangkap guru disebeli Ya Cikgu Umar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Musnah 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 Apa yang musnah? Cita 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 Impian saya dah hancur Apa yang hancurnya? Cuba cerita Cinta cita cita Cinta Tarik Miri, mana boleh? Ingat tak pesan Encik Gufetih? Kita kena berserah. Jangan putus asa. Tapi... Hebat betul, Cikgu Timah, ya? Terlalu senang dengan semua pelajar sampai amat-amat sekali di sakit penyakit burungnya. Tak ada orang pun. Eh, udah lambat ke ini? Helo, ha? Lambat ke ini? Pakcik! Maafkan saya. Saya nak tanya boleh? Pakcik ini baru balik dari kenduri kah? Pakcik? Kenduri? Kalau awak ni... Eh, abang yang macu-macu macam ni, kacak-kacak macam ni bagi pakcik? Sebenarnya, abang ni dijemput khas oleh guru besar sekolah ni untuk jadi pengacara-acara menari-menari. Kalau macam itu, mari ikut saya. Saya tahu tempatnya di mana. Awak tahu? Cepat, cepat, cepat! Mari. Mari. Macam mana? Tepuk! Tak dengar, tak dengar belakang-belakang, tepuk! Jadi anda dah saksikan Persembahan daripada pelajar-pelajar tadi Apa kata jom kita teruskan Dengan persembahan pelajar-pelajar Dari bawah pimpinan Cikgu Ruby Sepuk Selendah, selendah maya Rambun yang merah sebelah tepi Hati kasih sertalah sayang Buti yang baik di bawah mati Tanjung selamat Kontanya merumus Makanlah tenas Berkuat susu Beri selamat Beri selamat Pengantin baru Darilah anak Darilah anak Sampai ke cucu Begitu ayu Lemah lembut Tahniah daripada pimpinan Cikgu Ruby tadi Betul? Betul? Tepuk 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 Jadi Kita teruskan pulang Dengan pelajar-pelajar Di bawah pimpinan Cikgu ZI Tepuk Tepuk Terima kasih telah menonton 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 Nampaknya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton